Halo semuanya, dalam video ini akan dibahas mengenai kontribusi sawit dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan umpulan yang turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia. Kontribusi sawit dalam pembangunan ekonomi adalah ekspor produk kelapa sawit berperan besar sebagai penggerak perekonomian di Indonesia. Industri sawit akan meningkatkan pendapatan para petani sawit, sehingga mereka akan mencapai kesejahteraan mereka. Dan yang terakhir adalah, adanya produksi bukel dari kelapa sawit mampu mengurangi jumlah impor solar dari negara lain. Kontribusi sawit dalam pembangunan sosial adalah, industri kelapa sawit mampu menyerap genangai kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Selain itu, industri sawit juga dapat mengurangi tingkat pemeskinan karena turut berkontribusi dalam pembangunan pedesaan. Dan yang terakhir adalah, industri sawit berperan serta dalam pembangunan beberapa fasilitas untuk pekerja dan masyarakat di sekitarnya, seperti pembangunan rumah sakit umum dan juga SMP PTPN. Kontribusi sawit dalam pembangunan lingkungan adalah, industri sawit berperan dalam kelestarian siklus karbon di oksigen, oksigen, dan juga air. Selain itu, industri sawit juga berperan dalam restorasi di kreatif land dan juga restorasi lahan gambut. Dan yang terakhir adalah, industri sawit dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, serta industri sawit juga dapat berperan dalam konservasi lahan dan juga air.